di sawah tapi warnanya oranye nah ini enggak usah dites Pak saya langsung tetes aja Assalamualaikum murah-murah tapi hari ini kita seger-segeran ya di desa Margotu kidul ya kita mau melihat ya budidaya melon ya katanya ini dari Jepang namanya enggak tahu nanti langsung saja sama yang punya kita ngobrol Ayo weh ombo sekali nah kita langsung sana ya mencari orangnya Oke saya sudah pemilik kebun melon ini melon yang kekinian lah ya kalau di luar sana enggak ada tapi kalau di sini dusan budidik Pak margotu kidul margotu kidul bersama Pak Sintan Aswane Lili Pak Lili ya ini boleh tahu ya tentang melon yang jenengan budidaya akan ini ini masih langka dipati Pak mungkin kalau peti buah apa melon di kebun yang kayak di di persawan itu banyak tapi yang model hidroponik kayak jenengan ini jarang gitu ya eh bisa dihitung jari lah ya kalau di hati ini boleh saya melihat Pak sambil ngobrol-ngobrol di situ Pak ya ya silahkan osaka 99 hidrofarm Oh itu namanya osaka 99 hidrofarm Oke ya dengan keturunan Pak enggak karena kebetulan dulu pernah belajar di sana operasi Jepang tapi lain cerita bukan di dunia perkebunan dan pertanian jenis teknik Oke ini disediakan sandal juga mau ada nomornya weh harus bersih Pak ya oke kalau bisa kita bisa akan seri begini nah masuk sini stery Lord ini dikasih eh Hai sir sen-sen sanitasernya kayak inget waktu kofi saya setiap orang harus punya gini ya Oke maka pak saya will jadi kita nyandak-nyandak juga harus enggak papa weh kita di surga melon ini melon jenis apa Pak sekalian ini jenis fujisawa ini jepang punya ini kalau dijual satu kilo berapa kalau saya jual 30 30.000 per kilo per kilo nah ini 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 satu biji berapa kilo ini kurang lebih satu paling 1211 Oke ya yang ditanam di sini Pak ya ini berapa jenis ini kita punya ini sagami sagami ini jenis Jepang jenis yang punya terus ada fujisawa ini ya Oh ini hampir sama kok Pak tapi enggak lain ini kan serupa tapi tak sama Oh gitu nih sama-sama netnya putih ya cuman bedanya yang fujisawa itu dalamnya orange atau deketin mas apa misalnya ini Oke ini ini putih kayak gini ini kalau sagami terus bawahnya ini juga ada kemudian namanya apa Pak sagami 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 jepang benihnya juga impor mhm terus yang satu lagi apa nih satu lagi harusnya kalian Hai nunggu lagi saya yang yang satu nah ini selesornya udah mau habis nih fujisawa Fujisawa ini dua varietas beda itu harganya juga beda Pak sama harganya sama pergilah berapa harganya 30.000 30.000 rupiah ngeracok ya di sini ya tapi ini beda sama yang di pasaran sini Pak ya jadi pilih-pilih jalan gitu belah lain-lain ya ini lebih lebih mahal lebih enak mungkin lah ya kalau mahal dibilang untuk hidropon nggak Oh gitu nggak biasanya saya juga juga ngeliat kondisi masyarakat sekitar kalau di lain tempat bisa 35 saya cukup modiskan dengan masyarakat sekitar oke oke kenapa kepikiran sampai bikin hidroponik seperti ini Pak ini kan memang apa kalau merusak susah gitu karena bingung aja mas bingung bingung balik banting setir yang tadinya dari kerjaannya sudah mapan akhirnya saya di pelayaran dulu Oh uang besar akhirnya mau cari solusi gimana kalau saya dapatkan uang yang paling nggak sama lah paling nggak bisa ngimbangin bisa ngimbangin Pak ini sudah berjalan berapa bulan atau berapa tahun Pak baru 10 bulan baru 10 bulan tapi sudah terlihat hasilnya Alhamdulillah Alhamdulillah ini kan lahan nggak begitu luas Pak ya nggak begitu luas ya tapi oke sekali panen ini berapa bulan target saya dua bulan sekali panen ini ini sudah berjalan ya udah udah berjalan kalau ini tiga-tiga Greenhouse kan sedihkan tiga step jadi tiap minggu kita bisa panen setiap tiga minggu panen oke oke ini sekurasi keuangan selama satu setahun Greenhouse yang seperti ini ini kurang lebih hasilnya berapa ini nggak apa-apa ini ya kalau kalau satu ini kan kapasitas agaknya seribu ah satu long ini seribu ah kalau misalkan cantik kita kasih keberhasilan kurang lebih 80% aja kita bisa dapat kurang lebih antara empat puluhan empat puluhan juta ini kotorlah kita potong BOP kurang lebih 10 juta itu selama berapa bulan dua bulan dua bulan rongsasi hehehe luar biasa bulan ini soalnya kan satu pohon nggak cuma sekali berbuah Pak ya kita buahkan satu dan cuman sekali Oh kita lah dua bulan panen kita Oh tanemin lagi ya terkaitan udah panen yang yang itu nah itu kita bebet lagi Oh gitu kita bersihkan oke 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 media tanamnya ini apa nih ya ini media ternyata ini masih yang melihatnya ini air ini air kok ya betul ya Oh ini cuma nutrisi saja nutrisi ini air ini saja nutrisinya dikasih apa dua api mix Oh 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 ini akarnya kayak gitu Wih siapa yang tertarik kayu boleh belajar Pak misalnya ada orang pengen blogger-blogger welcome kalau saya tapi nanti nyaingi lho Pak enggak apa-apa kalau rezeki kan udah ada yang ngatur selamanya mas tapi kalau untuk bibit-bibit kayak gini di pertanian sudah tersedia kalau di pertanian enggak ada cuman kita kan dari relasi teman-teman sendiri bersama pecinta hidroponik gitu oke keren 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 berarti ada komunitasnya sendiri waktu ada alhamdulillah kita kalau di pati minim memang tapi saya ikutnya ke Jawa Timur Oke yang banyak pati sendiri jenengan tok atau ada 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 juga cuman yang kayaknya yang kerennya kayak gini cuman oh 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 di ya tapi kecil kecil-kecil teman-teman ya udah udah ini sekali ada Insya Allah saya jamin mariknya luar biasa tapi ini untuk kehati-hati ini untuk wisata Pak ya wisata betik ya kata betiknya Oke ini masuknya bayar berapa Pak free-free tapi harus wajib beli per kilo 30.000 tadi bayar Oke Pak ini dipetikan saya nanti langsung makan ini Pak Oke siap Oke 123 tadi kenapa saya meteknya kayak gini kita punya trik untuk petik eh model kayak gini jadi ini ada maksudnya juga untuk melengkirbonik jadi kita petik ini biar masih ada bisa makanannya disini bisa makan buat dia jadi seolah-olah kita menipu dia maksudnya maksudnya salah-olah menipu jadi ini nggak dipetik karena panasur makanannya masih ada di sini Oh tersempat di sini harus di sini ini bisa ditanam nggak Pak Enggak bisa biarkan biar awet gitu Pak Oh ininya dia kalau misalkan dipetik ini bisa berhari-hari masih segera itu bayar saat yang kuat kan berapa satu minggu-minggu kuat wes luar biasa lebih hanya jereponikan itu enggak ada pisau tadi Pak ya hanya sekalian masuk kemudian ada ada saya ambilin tes berikutnya juga ini lor ya ini namanya tadi Allah sagami eh agami nagami ini melon dari sepangnya ya bentuknya sudah cantik banget dan sudah ada gininya nah hatinya masih hidroponik Pati Utara nih Osaka 99 hidrofarm nomornya ini ya lor ya silahkan aja hubungi nomornya ini ya ini Pak lili tadi ya namanya lili nanti kita akan coba bumi ini mahal coy kalau di medsos segini udah ada yang tiga juta Wow nah ini warnanya warnanya hijau nggak nggak yang orang yang orang Fujisawa Oh nanti kita tes beli coba Oke jadi kita tes beli pakai tapi harganya sama ya sama langsung dimakan boleh Pak ini Pak baik terus dulu bisa kalau dimakan nggak salah Oh ya kita akan pasti sejanya oh di tes jenet tingkat ketuanya ketua kemanisannya kemanisannya jadi kita pakai refactometer wih aku dulu Sinau tenang ini saya pengen nandur cah-ngel ini saya emang istilahnya jual standar kualitas jenet tinggi 15-15 mungkin kalau makan ini emang kayak makan gula Wih coba-coba ya bukan melon makan gula lu wakibu banget ini kalau di dekat menjuruh kulkasif orang segera tambah manis banget ini asli ini baru dipetik di pohonnya loh ya ini bisa kan manis itu kalau wes ditinap nol tapi ini langsung mau wanita porif bukan belum mati ini makan gulanya enak Hai polisi coba tapi ini pergilah 30.000 lumayan kalau orang-orang kena yoh mahal tapi enggak mengecewakan mengecewakan dengan balon biasa enak angkok juga-suga hayo enggak harus kayak gitu ya Mbak telah mulai hewa kan sehat ya setelah kita pesticida juga pakai nabati kita biar sendiri Oh gitu serba ini Pak ya apa Om ini tuh enggak pasti jidah yang kimianya kesil banget Oh ya oke teteh gudu seperti kayak macam harianya itu ya pasti bikin saya ini normalnya berapa ini 15-15 sudah diatas 12 inilah rata-rata udah ya rata-rata 12 udah siap jual